Kontrak Syaiful Anwar belum diperpanjang oleh Arema FC, namun ia masih latihan bersama pasukan Singo Edan. Sekadar diketahui, kontrak Syaiful Anwar bersama Arema FC sudah habis seiring dengan berakhirnya Liga 1 2022. Terkait keikut sertaan Syaiful Anwar dalam latihan Arema FC, manajemen Singo Edan pun memberikan komentarnya. Menir tim Arema FC, Wiedi Dwi Andreas, memberinya kesempatan atas pengetahuan tim pelatih. Nasib Syaiful Anwar sama persis dengan penyerang Kusyedia Hari Udo yang masih abu-abu karena cedera. Kusyedia Hari Udo belum disodori kontrak baru. Bedanya, kondisi Syaiful saat ini sudah pulih dari cedera lututnya. Sepanjang musim lalu, Syaiful Anwar harus menepi karena pemulihan cedera yang didapatnya di masa pramusim. Bahkan, namanya baru didaftarkan di PT Liga Indonesia baru pada paruh musim. Memang ada beberapa pemain lokal yang ikut latihan tapi belum diperpanjang kontraknya, seperti Syaiful ini. Dia kami berikan kesempatan untuk ikut latihan bersama tim, biar dilihat pelatih dulu kondisinya, kata Wiedi Dwi Andreas, dikutip suryamalang.com dari weremania.net. Wiedi Dwi menilai keputusan untuk mengontrak Syaiful Anwar lagi atau tidak, sebagai urusan tim pelatih arema. Menurutnya, keputusan sepenuhnya pihak manajemen klub tidak ikut campur. Syaiful Anwar sendiri sudah sempat tampil dalam lagauji coba melawan tim Porprov Kabupaten Lamongan pada tengah pekan lalu. Menang dengan skor 8-1, ekstopper Persita Tangerang itu sempat tampil sebagai starter. Keputusannya kami serahkan sepenuhnya ke tangan pelatih, kita lihat satu persatu nanti, pungkas pria asal malang ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!